Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Di video kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana sih cara menghemat listrik di rumah kita Pasti teman-teman pernah ketipu dengan alat kayak gini lihat teman-teman Nah namanya alat penghemat listrik Bisa hemat listrik sampai 40% Saya bukan memojokkan alat penghemat listrik kayak gini ya Saya juga bukan menghemat rejeki orang Tetapi alat yang kayak gini itu benar-benar tidak berlaku untuk di instalasi rumah Tidak terpakain lah istilahnya Ada yang bentuknya kayak gini, ada juga yang dicolokin kayak gini teman-teman Karena saya juga pernah mencobanya Jadi pernah mencoba saya memakai alat kayak gini Saya ingin buktikan apakah benar dengan memakai alat kayak gini itu bisa menghemat listrik Eh ternyata malah menambah boros Kenapa menambah boros? Karena alat ini memerlukan daya juga ya teman-teman Udah ada LED-nya kan dalamnya Menambah daya Dan setelah saya bongkar ternyata dalamnya itu kapasitor Kapasitor itu tidak cocok untuk di rumah-rumah Kapasitor itu cocoknya untuk di pabrik-pabrik yang sangat besar Karena di pabrik itu banyak sekali motor-motor listrik ya Maka teman-teman sering lihat kan panel-panel di pabrik itu ada panel kapasitor bank Nah nanti saya lah akan bahas untuk panel kapasitor bank Nah mungkin tujuan dari si pembuat ini Dengan menggunakan kapasitornya akan menghemat listrik si rumah Tetapi itu sangat salah ya Bukan sangat salah juga sih Emang salah gitu Jadi saya harap teman-teman jangan membelilah yang alat kayak gini Jadi intinya alat untuk menghemat listrik itu yaitu kita sendiri Dengan pemakaian kita sendiri kayak gimana Dengan cara kita sendiri harus kayak gimana Makanya saya akan share di video ini Cara menghemat listrik Oke itu hanya sekilas Kita lanjut bagaimana sih cara menghemat listrik Jadi teman-teman yang pertama itu Yaitu cabut staker yang tidak terpakai Nah contohnya kayak gini Jadi jika teman-teman peralatan elektronik Atau charger HP Ayo ngaku aja siapa yang sering Membiarkan chargernya tetap tersambung kayak gini Atau tercolok Pasti banyak ya yang kayak gini ya Jadi teman-teman Ini walaupun TV atau komputer Atau HP Chargernya yang kayak gini itu tidak terpakai Tetapi tetap aja ini mengeluarkan arus gitu Ya walaupun 0,0 sekian lah Hampirnya akan tetapi ini dapat menyebabkan Token listriknya cepat terkuras Ya kalau tidak terpakai ya teman-teman Tinggal dicabut aja gampang kan Yang paling banyak itu pasti charger HP ini Ayo lah ngaku lah pasti charger HP ini Sering sekali masih tercolok Walaupun tidak ngecharger gitu Nah ini yang pertama ya teman-teman Selanjutnya untuk yang nomor 2 Yang nomor 2 yaitu Ganti semua lampu dengan LED Nah teman-teman ini sangat kerasa sekali ya Seperti yang sudah saya alamin Jadi jika teman-teman lampunya kayak gini Lihat Nah jika teman-teman lampu di rumah Masih memakai lampu pijar kayak gini Ya gantilah dengan lampu LED yang kayak gini Ini namanya lampu hemat energi ya Karena pihak PLN juga merekomendasikan Untuk rumah-rumah memakai lampu LED Lampu LED itu walaupun 3W sampai 5W Itu sudah terang banget ya buat rumah Cukuplah untuk menerangi satu rumah gitu Jadi jika teman-teman di ruang tamu Di kamar masih memakai lampu pijar Ya diganti dengan lampu LED Karena saya juga sekarang semuanya memakai lampu LED Dan untuk token listriknya benar-benar irit gitu Sudah saya alami sendiri ya Jadi saran saya untuk rumah-rumah Silahkan teman-teman ganti dengan LED Baik untuk selanjutnya yang nomor 3 Nyalakan lampu seperlunya Nah ini nih Pasti teman-teman sering ya Membiarkan lampu-lampu itu pada menyala Walaupun orang-orangnya pada keluar Jadi teman-teman Jika teman-teman meninggalkan rumah Jangan lupa dimatikan dulu Untuk penerangan rumahnya Ya walaupun sebentar kan Ini sudah menghasilkan beban kan Maka dari itu Jika teman-teman keluar rumah sebentar Atau keluar rumah lama Ya tinggal dimatiin aja Untuk penerangan rumahnya Ya kalau bisa untuk penerangan luar ya Pakai photo sale Atau pakai relay yang otomatis Atau bisa pakai saklar ya Yang bisa otomatis nyala stop Sesuai timer Saya sudah share Untuk rangkaiannya Untuk cara pasangnya Sudah saya share Untuk pemasangan saklar ya Yang otomatis Yang bisa dari HP juga Nah jadi teman-teman Jika teman-teman ingin menghemat listrik Ya nyalakan lampu Seperlunya saja Jika teman-teman di rumah Atau jika teman-teman kesepian Tidak ada teman Ya bisa dinyalakan Oke Untuk selanjutnya Yang nomor 4 Nyalakan peralatan elektronik Seperlunya Nah ini juga termasuk Cara yang paling ampuh Untuk menghemat listrik Jadi ya teman-teman Jika teman-teman Mempunyai banyak peralatan elektronik Ya contohnya Seperti AC TV Mesin cuci Mesin cuci ya Jarang-jarang sih ya Kalau mesin cuci Tapi yang paling sering Diabaikan itu Biasanya AC ya Kalau di cuaca yang panas Biasanya AC dibiarkan tetap Menyala gitu Selama berjam-jam Walaupun ya di Kamarnya tidak ada Siapa-siapa Walaupun ditinggal sebentar Ya AC ini Berapa watt ya Sekitar 350 watt lah Ini Sangat Besar ya Jadi Jika tidak diperlukan Silahkan di stop aja Untuk AC nya Atau dimatikan Dan yang sering juga Ini TP LED Kayak gini TP LED Atau komputer juga Sama Jika teman-teman Tidak terpakai Ya silahkan Dimatikan dulu Kalau ingin Hemat listriknya Kalau dibiarkan Nyala Terus gitu kan Bisa Memboroskan Si token listriknya Atau bisa Menaikan Tagihan listrik Di rumah Teman-teman Baik Untuk yang terakhir Yang nomor 5 Ganti Tipi tabung Dengan Tipi LED Nah Ini teman-teman Lihat Nah kayak gini Ayo Ngaku Siapa yang Di rumahnya Masih memakai Tipi tabung Biasanya Yang masih Pakai tipi tabung Itu orang-orang Yang dulu-dulu ya Contohnya Orang tua kita Gitu Mertua kita Jadi Bukan saya Merendahkan ya Bukan maksud saya Menyuruh-nyuruh Harus ganti Tipi tabung Dengan tipi LED Akan tetapi Tipi tabung ini Jika teman-teman Sering Alami ya Khususnya dulu Di orang tua saya Jadi Beliau masih Memakai tipi tabung Jadi ketika Dinyalakan Pertama kali itu Pasti si MCB nya itu Jeklek lagi Jeklek lagi Gitu Keren apa ya Karena tipi tabung ini Untuk daya awal Startnya itu Bisa mencapai Ratusan watt Gitu kan Beda Dengan yang Tipi LED Kayak gini Gitu Tipi LED Kayak gini tuh Wattnya Sangat rendah Gitu Termasuk Hemat energi juga Jadi jika teman-teman Masih memakai tipi tabung Jika ada dana Ini mah Jika ada dana Untuk Mengganti tipi Ya gantilah Ke tipi LED Yang kayak gini Merknya bebas Terserah teman-teman Yang penting teman-teman Bisa Menikmati tipi LED Tersebut Jadi intinya teman-teman Tipi tabung ini Dayanya lumayan besar ya Maka dari itu Coba teman-teman Perhatikan Ketika teman-teman Mempunyai tipi tabung Kayak gini Cobalah Teman-teman ukur Ketika dia Start awal Pasti besar gitu Untuk arusnya Dan Bisa juga Menjeglekan si MCB yang ada di rumah itu Karena saya sudah Mengalaminya sendiri Di orang tua saya Setelah diganti dengan Tipi LED Kayak gini Dan alhamdulillah Sekarang untuk tokennya Tidak boros lagi Dan Bisa sangat Menghemat Listrik Di rumah kita Oke Jadi segitu ya Teman-teman Untuk tips Cara menghemat Listrik Buat rumah kita Karena saya Mengalaminya sendiri Jadi saya share Kayak gini saja Jika teman-teman Ada yang punya pengalaman Untuk cara menghemat Listrik Di rumah teman-teman Silahkan Sharing-sharing Di komentar di bawah ya Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya